Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Saya Usef Suhud. Kali ini, apa yang akan saya buat dalam video ini? Bab dua. Ada beberapa pertanyaan. Tentu selalu ada pertanyaan bagaimana mahasiswa bisa menulis bab dua. Menulis bab dua, banyak caranya ya, ini salah satu cara dari yang saya bisa yang bisa saya tawarkan. Dapur Pustaka, jangan lupa. Bab dua itu biasanya tergantung, kalau untuk ini untuk bikin artikel atau untuk bikin karya tulis ya, skripsi, tesis, atau disertasi, itu tergantung anatominya itu kayak gimana. Tapi pada umumnya itu ada gini, bab dua itu kan tentang kajian pustaka ya. Kajian pustaka atau istilahnya lagi apa ya? Kajian pustaka atau Literature Review atau apalah ya, ada lagi yang memang istilah-istilahnya ada. Nah, di sini itu ada latar belakang teori, ada lagi nanti kerangka, ini untuk penelitian kuantitatif ya, kerangka teori. Coba, saya bahas mengenai kerangka teori dulu ya guys. Kerangka teori dulu. Kerangka teori, eh kerangka teori, sorry, sorry, dari latar belakang teori kita ke kerangka teori. Kerangka teori itu kita mau bikin model apa dulu gitu. Kita harus sudah punya model penelitian. Maka di sini kita harus bikin. Nah, kerangka teori itu kata lainnya adalah kerangka konsep ya. Ada orang menyamakan kerangka teori dengan kerangka konsep, ada juga yang kerangka pikir. sementara untuk kerangka pikir saya kayaknya nggak begitu setuju ya. Saya lebih cenderung suka dengan kerangka teori atau kerangka konsep. Konsep di sini adalah suatu suatu model penelitian nanti ya. Nah, pertama adalah kita pergi, kalian tuh meneliti apa dulu? Tentu saja topiknya harus sudah ada ya. Topiknya harus sudah ada. Nah, di dalam kasus ini saya ambil contoh. Saya akan pergi ke Google, coba ya. Nah, di sini saya ada destination, destination reputation, and selalu pakai kata N. Saya mau nulis tentang visit intention. Ya, jadi dua variable. Dua variable. Ini, buat kalian yang nggak tahu mau neliti apa gitu, misalkan kalian orang apa, tentang, tentang, apa ya, kalian mestinya nggak boleh nol banget gitu, memang harus, terutama ketika kalian belajar metodologi penelitian gitu, ada variable-variable yang sudah diperkenalkan gitu. Ya, di sini saya menggunakan dua variable ini, destination reputation dan visit intention. Kita cari, destination reputation di sini ada nih, di model ini, tapi dia tidak menusuk variable. Jadi dia sebagai moderating istilahnya. Ini nggak akan saya pakai, destination reputation ke, nah ini, ini tidak ke intention, ya, dia ke consumption behavior. Jadi saya nggak pakai, di sini ada destination reputation, dia ke revisit intention. Nah, yang di sini, kita cari yang memang sesuai dengan tujuan. ini nggak, destination image, revisit, destination, belum ada, belum ada, belum ada, nah, ada nggak di sini? Ada nih, reputation, ada ya, walaupun nggak ada kata destination, reputation ya adanya reputation, ada, tapi bisa ya, tapi saya, tetapi kan panahnya nggak ke sana. Nanti, saya menggunakan pakai Google dulu ya, google.com, ada nggak reputation? Nggak ada. kalau ini kan belum, walaupun sekilas ya, ini belum ada, artinya ini bagus gitu, artinya belum ada penelitiannya, atau masih sedikit yang meneliti. Kalau ada, berarti di awal-awal udah muncul, destination reputation. Oke, nggak ada ya. nah ini, kalau nggak ada, sampai bawah, misalkan kalian mentok, nggak ada, jangan kemudian, selesai sampai di situ, bisa ada hal lain yang bisa kita lakukan, destination, reputation, ini personality, beda. Nggak ada ya, kita lepas destination ya, reputation and visit intention, ya itu cara, cara pertama, begitu tadi lengkap, terus sekarang cara kedua, ini ada reputation, tapi tidak ke intention. Destination reputation, ke revisit intention, itu ditahan dulu ya, ditahan dulu, destination reputation, ke revisit intention, ada dua, ada knowledge of destination, tentu berbeda, kalau destination image, banyak ya, susah nggak ada, berarti masih belum ada, sekarang reputation and intention, lebih lebar ya, lebih luas istilahnya, coba kita enter di sini, nah ini, kita cari, ada corporate reputation, bisa kita jadikan rujukan, corporate, tapi ini tidak masuk ke, intention ya, belum ada, belum ada, corporate reputation, ke purchase intention, oke, nah, berarti, guys, ada yang, menulis, corporate reputation, ke purchase intention, tadi nulisnya kan, destination, personality, ke, purchase intention, ke, deficit intention ya, tadi adanya adalah, destination, personality, ke revisit intention, oke, jadi, ini, ada modifikasi di sini, terus kemudian, yang ada lagi adalah, ketika kita menulis, ada lagi, corporate personality, ke purchase intention, oke, jadi, kita akan, dengan rendah hati gitu, menggunakan hasil penelitian orang lain, nah, ini akan saya buka, ya, ada ya, corporate reputation, ke purchase intention, ini artikelnya, kita buka, hasilnya itu positif, hipotesis itu diterima atau enggak, jadi kita larinya ke, hipotesis, this research analysis, the implementation of the study, also invested the relation, between corporate reputation, and intention toward food, social engagement has this, even related to one, ini kalau lihat dari sini ya, seolah-olah memang, si, corporate reputation itu, berpengaruh terhadap, purchase intention, but however, kita, pengen memastikan dulu, sebelum memastikan begitu, yang pasti, saya buka google scholar dulu, judulnya kita pindahin ke sini, dask corporate, sorry, ini dibikin anytime, ya, ini ada ke sini, oke, berarti sudah ada, di sini ada, penelitiannya, ya, nah, nanti, kita narasikan seperti apa, kemudian, guys, ini kayaknya, enggak bisa dibuka, kita cari lagi, penelitian dari orang lain lagi, ini website reputation, ya, website reputation, ke purchase intention, tahun, di sini bersamaan, tu, ised, 岩, tu, uh, itu, ini, tu, Ini kan website reputation Kepurchase intention Ini Ada bintang-bintang ini Ini Apa Pasti banget bahwa Website ini Ini ada pengaruh Bahwa hipotesis diterima Jadi ini akan saya Masukkan Ke sini Saya masukkan ke dalam Google Kedalam Mendeley Ya Jadi gimana Anda bisa bayangkan ya Ini Yang pertama kan ini Kita bisa bilang aja Belum ditemukan Destination personality Ke revisit intention Kita cari nanti artikelnya ya Tapi yang pasti Saya ingin menguatkan Anda Meng-encourage Anda Bahwa Ketika kita membuat model penelitian Kan kita buat kerangkanya ya Yang saya Dari tadi perlihatkan kepada Anda Ini adalah kerangka Kerangka-kerangka teori Apakah ada lagi Ini ada website Reputation Apakah ada lagi Reputation Reputation ke purchase intention Ini bisa kita gunakan Ya Sebagai Reputation All independent variable Have a positive relation With purchase intention Berarti ini bisa dipakai Gitu guys Jadi Jangan kemudian Wah ini gak ada penelitiannya Jangan sampai kemudian Anda Berpikiran Sempit Dan kal pendek Gitu Gitu Ini belum ditemukan Tadi Saya kembali ke sini ya Destination ini Belum ada Personality Ada Tapi ke situ Nah Ini ada brand Personality Ke revisit intention Silahkan pakai Destination personality Saya Ntar dulu Saya nyari ini dulu ya Pengen memastikan dulu Bahwa memang Tadi udah Udah ketemu sih Beberapa Destination personality Destination personality Dan Behavior intention Ya Ini modelnya Ini Ada bintangnya Destination personality Ke Behavior intention Saya tulis di sini dulu Ini yang kita pakai ini dulu Intention dulu ya Oh ya By the way Ini saya Pas cek di Mendeley Ini saya memang sudah masuk Ke situ Udah punya Jadi yang pertama Anda lakukan Yang mudah-mudah gini Yang bisa Anda lakukan Sambil Nonton TV Sambil Anda di cafe Seperti ini Kita bikin kerangkat teori Misalkan untuk yang ini Kita Ketika ini gak ada Belum ditemukan Kita cari lagi Kita Bebaskan pikiran kita Cari sebanyak-banyaknya Yang relevan Destination Ini destination personality Ke Tourist intention Ini juga bisa kita pakai Ya Jadi dia ke Tourist intention Oke Tapi pastikan dulu guys Dibaca Informasinya Di abstrak ada atau tidak Kalau tidak ada Lihat di modelnya Di dalam artikelnya Ini lihat nih Destination image And destination personality Had the effect of Tourist intention Through self-concretity Ya Destination personality Could refine Tourist intention Oke Jadi itu bisa didukung Gimana Masih belum jelas Begitu ya Jadi teman-teman Yang mudah dilakukan Adalah itu dulu aja Apa Artikelnya jangan dulu ditutup Ya Artikelnya jangan ditutup Dibuka-buka Kenapa Karena abis ini Anda harus Membuat Penjelasan Ya Oke Nah sekarang Sekarang gini Teman-teman Ini saya Kalau dalam sebuah model Ini baru satu Satu path ya Atau baru satu jalur Nah bayangkan Kalau Anda Kalau saya membuat Beberapa jalur sekaligus Ini baru satu Jadi Di video ini Saya fokus dulu Di satu Destination personality Berpengaruh Kepada visit Intention Jadi disini ada Hipotesisnya Misalkan Destination Personality Berpengaruh Signifikan Terhadap Visit Intention Ini Karena Istilah asing Saya Ya Begitu Nah ini nanti Di video berikutnya ya Ini kita akan Ramung Untuk berupa Destination Personality Eh untuk Rangka teori Oke Semoga Membantu Video ini Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih.